Intro Gawat kunjungan Amerika Di situasi Indonesia seperti ini Saat buruh mengancam Jokowi Untuk demo-demo besaran Karena UU Cilaka itu Membuat ketar ketir Bapak Jokowi Luhut sang menko investasi Juga nampaknya ikut Mengerutkan dahi Rencana kunjungan menko Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo Ke Indonesia Seperti kunjungan biasa Dalam hubungan bilateral Tetapi nampaknya Tidak sesederhana itu Ada misi dan pesan strategis Yang dibawa dan harus dibaca Pada sudut ekstrim Selayaknya Presiden Jokowi Dibuat ketar ketir Ketarnya Berkaitan dengan warning Peningkatan kekuatan armada Perang Amerika Serikat Di Laut Cina Selatan Yang menyiapkan Pangkalan-pangkalan militer Di beberapa negara Asia Tenggara Indonesia Mesti melakukan pilihan Atas peningkatan Suhu Perang Panas Dingin Amerika Serikat Dan Cina itu Ketirnya Menyangkut suhu politik nasional Dimana pemerintahan Jokowi Yang dianggap Pro Cina Menghadapi gejolak berkelanjutan Aksi buruh Dan mahasiswa Akibat kebodohan Dalam produk Undang-undang ala Komunisme Omnibusla itu Posisi Pompeo Berjuang bersama pengunjuk rasa Yang berdampak Pada memanasnya Kursi Presiden Kunjuan Pompeo Sebagai Panglima Tentara Sekutu Juga dibarengi Oleh dua hal Pertama Dikirim dubes baru Amerika Serikat Namanya Sung Yong Kim Matan jaksa Dan ahli intelijen Berdarah Korea Sebagai kejutan Dan tekanan Korea Adalah pesaing Cina Dalam investasi Di Indonesia Korea Selatan adalah Contoh persahabatan politik Amerika Serikat Yang permanen Dan saling menjamin Kedua Didahului oleh Analisis akademik Australia Dan Inggris Profesor Greg Filly Dari ANU University Yang menyatakan Pemerintahan Jokowi Semakin represif Khususnya kepada Umat Islam Dan media Inggris The Economist Yang menyebut Jokowi Autoriter Sinyal Bahwa kelompok Prodemokrasi Mesti disokong Dan wajar Jika mengadakan Perlawanan terhadap Rezim otoriter Ketar-ketir Jokowi Ditandai oleh Gelisahnya Kuek-kuek Jokowi Ade Armando Menyebut tingkat Kepercayaan Yang merosot Jokowi Akibat peran Inner Cycle-nya Denny Siregar Denny Siregar Mewanti-wanti GP Ansor Atas rencana agenda Pertemuan Dengan Mike Pompeo Pompeo Tentu Paham betul Siapa pasukan Dan anak buah Yakuts ini Undangan Mark T.S.P.R. Mainhan Amerika Serikat Kepada Mainhan Republik Indonesia Ke Pentagon Adalah Kunci pembuka Bukan Perang Amerika Serikat Dan Cina Yang akan terjadi Tetapi Perang pengaruh Yang sedang dimainkan Amerika Bukan anak kemarin sore Dalam kemampuan Menciptakan Proxy War Dan Klandestine Operation Jadi Wajar saja Jika kunjungan Mike Pompeo Di situasi Indonesia Seperti ini Membuat ketar-ketir Pak Jokowi Luhut Sang Mengko Investasi Juga nampaknya Ikut Mengerutkan dahi Kandung telah lama Terjebak Oleh China Debt Trap Diplomasi Netizen pun Angkat suara Syarif Hidayat Ikut Amerika Serikat Demokrasi normal Investasi Jaman SBY Terulang ekonomi tumbuh Ikut Cina Untuk hutang Numpuk Ekonomi terpuruk Demokrasi Alat Tiongkok Oleh karena itu Rocky Gerung Bilang Undang-Undang ITE Buatan SBY Tapi disalahgunakan Jokowi Pengamat politik Rocky Gerung Mengkritisi Pemberlakuan Undang-Undang ITE Di tengah iklim Demokrasi Indonesia Menurutnya Undang-Undang ini Buat Semasa Susilo Bambang Yudhoyono ini Telah disalahgunakan Oleh pemerintahan Jokowi Pasalnya Rocky Gerung Menilai Saat ini Banyak pihak Salah kaprah Akan penerapan Undang-Undang ITE Di Indonesia Sebab Undang-Undang ITE Mulanya digunakan Untuk penangkapan Penyelundupan Transaksi uang elektronik Tetapi Kini malah dipakai Untuk memborgol Pihak-pihak yang berseberangan Dengan pemerintah Pernyataan tersebut Disampaikan Rocky Gerung Lewat video yang diunggah Di kanal Youtubenya Rocky Gerung Tidak habis pikir Dengan pemerintahan Jokowi Yang tidak memahami Maksud Dan konteks Undang-Undang ITE ini Undang-Undang ITE Yang sudah menelan Banyak korban itu Bikinan SBY Ya Memang SBY yang bikin Tapi Bukan untuk menangkap orang kan Ungkap Rocky Gerung SBY bikin itu Sebagai peralatan Untuk menangkap Penyelundup transaksi Keuangan Secara elektronik Nah Jokowi pakai itu Untuk bikin borgol Imbuhnya tegas Menurutnya Pemerintahan Jokowi Tidak bisa melihat Asal-muasal Sebuah peristiwa Apabila dilihat Dari kasus Undang-Undang ITE ini Rocky Gerung pun Tak sepakat Jika SBY disalahkan Atas adanya Undang-Undang ITE Yang belakangan Menuhai pro Dan kontra ini Disitu Letak lucunya Jadi istana Tidak pernah Bisa melihat Asal-usul Suatu peristiwa Jadi dianggap Karena SBY Bikin undang-undang Maka kesalahannya Terletak pada SBY Tukas Rocky Gerung Untuk diketahui Pernyataan Rocky Gerung tersebut Merespon sindiran komika Ternama Tanah Air Bintang Emon Yang mengkritisi Penderapan undang-undang ITE Di Indonesia Bintang Emon sebelumnya Membuat video Yang mengomentari Kinerja pemerintah Di internet Tanpa takut Dengan adanya Undang-undang ITE tersebut Pada videonya Bintang Emon Menyampaikan Kritik lewat Cara humor Dan satir Kelas tinggi Oleh sebab itu Rocky Gerung Lantas menyebutnya Cocok Untuk dijadikan Jurubicara Kantor staff Kepresidenan Atau KSP Saya bayangkan Kalau jurubicara KSP itu IQ-nya Kayak Bintang Emon Itu publik Bisa disapu Dengan jokes Selesai Orang Menjadi tidak tegang Jadi Kita perlu dorong Emon Supaya bisa menjadi Asisten khusus Pak Muldoko Di KSP Tukas Rocky Gerung Menurut Rocky Kinerja pemerintah Saat ini Biasa-biasa saja Menghadirkan Satu sisi Baik Yakni Kemampuan publik Menyampaikan komentar Dengan pintar Dan tajam Sebagaimana Dilakukan Oleh Bintang Emon Keadaan-keadaan Tertekat itu Sering menimbulkan Imajinasi Justru Pemerintah Makin lama Makin bengis Secara fisik Ada hal sebenarnya Olok-olok itu Sudah sama Kemakrifatan Olok-olok Sudah sampai Makrifat Pemerintah Masih mengurusi Tingkat gorong-gorong Sindir Rocky Gerung Secara tajam Yang lebih bahaya lagi Dunia monoton ini Jadi nanti Juga bakal ada Olok-olok Dari dunia Tandasnya Bagaimana Menurut mendapat Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya